Pemirsa di kasus lain, polisi berhasil menangkap para pelaku perampokan dan penembakan terhadap David Santantono yang terjadi beberapa waktu lalu di SPBU Daan Mogot, Jakarta Barat. Kepastian telah tertangkapnya para pelaku perampokan dan penembakan terhadap David Santantono yang terjadi di SPBU Daan Mogot, Jakarta Barat, diungkapkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iryawan. Kapolda menegaskan saat ini para pelaku telah diamankan dan dalam proses pemeriksaan intensif. Identitas pelaku masih dirahasiakan polisi agar tidak mengganggu proses pengembangan penyelidikan. Pelakunya kan yang Karawaci belum tertangkap, kalau yang di Cengkareng sudah kita dapatkan, sedang kita periksa. Apakah Bapak tidak bisa buat tim khusus untuk... Oh sudah, kalau itu sudah include. Itu sudah begitu kejadian, polis bergerak, langsung kerimu Metro Jaya, gabungan arah Jatang Ras dengan respon untuk yang pasti jalan. Pak, yang di Cengkareng yang ditangkap itu berapa orang, Pak? Nanti kita beres berikutnya ya, ini sedang ada pemeriksaan. Oh sudah ditangkap, Pak? Ya, ditangkap di mana Pak Iryawan? Nanti Pak Argo untuk melakukan. Pak, Pak, Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. Davidson Tantono, 31 tahun, warga Tangerang tewas setelah ditembak di bagian kepala kanan saat akan mengganti ban mobilnya yang bocor di SPBU Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat 9 Juni lalu. Pelaku penembakan yang disertai perampokan tas berisi uang ratusan juta ini diduga dilakukan oleh empat orang dengan mengendarai sepeda motor. Berdasarkan keterangan para saksi sekitar pukul satu siang, korban masuk ke SPBU untuk menambal ban. Tiba-tiba pengendara motor yang berboncengan menghampiri korban dan langsung mengambil tas dari dalam mobil, kemudian menembak korban hingga tewas. Terima kasih telah menonton!